Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alladhi la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ahli baytihi Wa zurriyatihi ajma'in Allahumma faqihna fiddin wa anlimna at-ta'wil Amin ya rabbal alamin Amin ya Allah Syukur Alhamdulillah Bapak Ibu Serta Sekolah Bahasa Arab Yulsi Institute yang berbahagia Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali Dalam rangka melanjutkan kajian ilmu Nahu Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kehidupannya Amin Dan juga kemudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Dipandang sebagai bahagian dari usaha dalam menuntut ilmu Yang Allah anggap sebagai salah satu ibadah kepadanya Amin Amin ya rabbal alamin Amin Amin ya Allah Seperti biasa Bapak Ibu Sebelum kita mulai Mari kita awali kajian ilmu Nahu pada malam hari ini Dengan membaca umur Quran Al-Fatihah Kita hadiahkan Semisal pahalanya buat segenap orang tua Para guru dan semua orang yang sudah berjasa dalam kehidupan kita Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallamu ala alihi wa ahli baytihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa awladihi ajmain Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursaleen wal awliya wal shuhadai wal salihin wal sahabati wal tabi'in Wa tabi'i tabi'in Wal'alamai al-amilin wal mucannifin al-mukhliusin wa jami'i malaiikatin muqarrabin Thumma ila jami'i muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Minashariqil arudi ila magharibiha barriha wa bahriha al-ahiyai minhum wal amwat Khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina walikurubatina walikwanina walikwanina walikawatina Walimashaykhina walimashaykhimashaykhina walikustadina waliasatidatina walitalamidina walitilmidatina Walitulabina walitalibatina waliman ahsana ilayna bilkhair waliman asana ilayhim waliman awsana bil du'a Wa na khusus khususan ila jami'i mu'anlimina wa mudarisina fi hadhal fanni Nafa'ana Allahu bihim wa bi'alumihim fid daraini amin lana walahum jami'an al-fatiha Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma di sini harus kita garisbawahi tidak semua isim adat itu tergolong mapni. Bahkan isim adat atau isim bilangan yang mapni itu hanya sedikit dibandingkan dengan yang mu'rob. Nah, jadi hampir semua isim adat, hampir semua bilangan itu statusnya adalah mu'rob. Nah, kalau mu'rob berarti dia mengalami perubahan akhir. Ya, ketika rofa, nasob, dan jernya dia mengalami perubahan akhir. Nah, yang tidak mu'rob atau yang mapni itu hanya bilangan 11-19. Nah, jadi sedikit sekali ya Bapak Ibu, bilangan yang mapni itu. Itu bilangan 11-19. Nah, dia selalu mapni fatah. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan bilangan ahada asyaro, ithna asyaro, thalathata asyaro, sampai tisata asyaro. Nah, itu bacaannya selalu seperti itu. Baik ketika rofa, nasob, ataupun jernya. Nah, itu kaedah umum untuk isim adat. Nah, dari yang sembilan yang mapni, ya minggu lalu sudah kita jelaskan, hanya satu, ada satu pengacualian. Yaitu bilangan 2 pada angka 12. Nah, jadi angka 2 pada bilangan 12, dia tetap mu'rob. Nah, jadi ishna asyaro, kalimat ishna-nya itu mu'rob. Dalam arti kata, dia mengalami perubahan akhir. Ketika rofa dengan alif, ketika nasob dan jer itu dengan iya. Nah, jadi kalau kita memasukkan kalimat ishna asyaro ke dalam jumlah. Kalau dia ketika rofa, berarti ja'a, misalnya, ja'a ishna asyaro. Toliban, misalnya. Telah datang 12 laki-laki. Nah, tapi kalau ketika nasob, ro'ay itu ishnai asyaro. Nah, asalnya ishnai ini ya. Tapi kalau dia idofah kepada asyaro, maka nun tasniahnya dibuang. Nah, ishnai. Apa yang saya tuliskan di sini? Ja'a ishna asyaro to liban. Nah, di sini ishna, kalimat ishna-nya. Nah, dia pakai alif. Nah, kenapa pakai alif? Karena posisinya sebagai fa'il dari ja'a. Nah, telah datang 12 toaliban santri. Atau 12 orang siswa. Nah, ishna. Karena dia sebagai fa'il. Nah, dan dia juga dianggap mirip dengan tasniah. Maka, tanda ro'fahnya dengan alif. Tapi ketika nasob, ketika didahului oleh fi'il dan fa'il. Dan dia berposisi sebagai maf'ulih. Bacaannya jadi apa? Bapak-Ibu. Rah'ay itu ishnai. Rah'ay itu ishnai asyaro. Nah, kenapa ishnai bukan ishna lagi? Karena posisinya sudah berubah. Kalau ishna di atas ini sebagai fa'il. Nah, ishnai pada jumlah yang kedua, dia sebagai maf'ulbih. Nah, maf'ulbih itu hukumnya nasob. Sehingga yang awalnya dengan alif berubah menjadi iya. Rah'ay itu ishnai asyaro koliban. Nah, kalimat asyaranya tetap maf'ni. Yang mu'oraf itu hanya bagian angka duanya saja. Oke. Nah, begitu juga ketika jer. Mar'artu bisna'i. Asyaro koliban. Bisna'i. Tetap dengan iya. Nah, asalnya sebenarnya adalah ishna'ni. Ishna'ni atau ishna'ini. Seperti yang disebut tadi ya. Tapi kenapa nunnya dibuang? Dia mudof. Nah, karena dia menjadi mudof. Ya, benar. Karena dia menjadi mudof dari kalimat asyaroh. Nah, karena mudof. Salah satu ketentuan dari mudof. Nun tasniahnya dibuang. Nah, sehingga yang awalnya ishna'ni asyaroh. Dia berubah menjadi ishna'asyaroh. Yang awalnya ishnai asyaroh. Berubah menjadi ishna'ini asyaroh. Karena dia menjadi mudof. Ishna'inya. Maka nunnya dibuang. Wow. Nah, seperti itu. Nah, ini garis besar dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian kita sudah bahas juga bahwa isim adat itu ada dua. Ada isim adat asli. Adat asli itu bilangan satu sampai seterusnya. Satu, dua, tiga, empat belas, lima belas, tujuh puluh. Nah, seterusnya itu namanya bilangan asli. Kemudian ada bilangan adat wasfi namanya. Bilangan sifat. Yang dia biasanya menjadi na'at. Atau keterangan sifat dari kalimat sebelumnya. Nah, bilangan wasfi itu ditandai dengan polanya yang berpola fa'ilun. Misalnya, falithun, rabi'un, khomisun. Nah, itu semuanya disebut dengan bilangan wasfi. Nah, cara menerjemahnya pun juga ditambahkan yang di awalnya. Thalithun artinya yang ketiga. Rabi'un, yang keempat. Khomisun, yang kelima. Nah, itu ya. Jadi apa bedanya khom satun dengan khomisun? Kalau khom satun? Khom satun adalah bilangan asli. Nah, cara menerjemahnya. Khom satun lima. Khom satun lima. Tapi kalau khomisatun. Khomisatun. Itu bilangan wasfi namanya ya. Bilangan sifat. Nah, cara menerjemahkannya yang kelima. Yang kelima. Nah, gitu. Jadi khom satun lima. Tapi kalau khomisatun, yang kelima. Sittatun enam. Tapi kalau sadisatun, yang keenam. Sittatun bilangan asli. Tapi kalau sadisatun, itu bilangan wasfi namanya. Oke. Nah, itu bahasan kita minggu lalu. Dan bahkan bahasan terakhir dulu ya. Dua bulan yang lalu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baru bergabung malam ini. Masih ingat ya. Wati kita dua bulan yang lalu. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut. Lanjutan masih dalam bahasan isim adat. Nah, ini adalah bahasan yang konon kata sebagian orang. Ini bahasan paling susah dalam bahasa Arab. Kaedah adat dan ma'adud. Nah, tapi kalau yang saya rasakan, ini nggak terlalu susah ya. Nah, insyaAllah kita coba membuatkan rumusannya. Nah, tapi sebelumnya kita akan jelaskan dulu. Apa itu kaedah adat dan ma'adud. Ma'adud. Jadi kita ketemu dengan istilah kalau bahasa Arabnya. Al-adat wal-ma'adud. Al-adadu wal-ma'adudu. Nah, ini kalau bahasa Arabnya seperti ini. Adat ma'adud. Nah, secara pengertian, adat ma'adud ini adalah konsep atau sebuah konsep untuk menyebutkan bilangan dengan benda setelahnya. Sebuah konsep untuk menyebutkan bilangan dengan benda yang setelahnya. Nah, ini disebut dengan konsep adat dan ma'adud. Misalnya, kita ingin menyebutkan sebuah rumah. Atau misalnya tiga papan tulis misalnya. Tiga papan tulis. Atau kita ingin mengucapkan lapan belas siswa. Atau ingin mengucapkan tujuh puluh lapan pesantren. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan adat ma'adud. Nah, sebuah rumah. Kira-kira mana yang adat dan mana yang ma'adud, Bapak Ibu? Sebuah rumah. Adat sebuah rumah. Sebuah rumah. Ma'adud. Jadi, ma'adud itu benda yang dihitung. Kalau terjemahan literatnya, ma'adud itu yang dihitung, Bu. Jadi, adat ini bilangan. Ma'adud yang dibilang atau yang dihitung. Nah, dihitung. Kemudian, tiga papan tulis. Mana yang adat? Adat tiga. Ma'adudnya? Papan tulis. Nah, seperti itu. Lapan belas adat, siswanya disebut ma'adud. Tujuh puluh lapan adat, pesantren disebut ma'adud. Nah, bagaimana cara kita menyebutkan ini? Ya. Apakah ada konsepnya atau bisa sembarangan saja? Misalnya, tiga papan tulis. Ada konsepnya, Ustaz. Misalnya. Sederhana dulu. Sebelum kita masuk ke kaedahnya. Tiga papan tulis. Tiga bahasa Arabnya apa? Salah satun. Salah satun. Papan tulis? Saburotin. Saburotin. Kalau digabung, bagaimana, Bu? Salah. Apakah salah satu saburotin atau salah susaburroh atau yang lain? Yang lain. Nah, itu ada konsepnya. Jadi, mengucapkan ini dalam bahasa Arab itu tidak semudah bahasa Inggris. Atau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris, tinggal menambahkan, misalnya kalau satu, misalnya satu buku misalnya. Book. Kalau dua buku, so books. Nah, tinggal menambahkan S di akhir kata benda ya. Begitupun dengan misalnya dua, tiga, seterusnya, tinggal menambahkan S di akhir kata benda. Nah, itu sudah selesai. Misalnya sepuluh, misalnya sepuluh buku. Ten books. Nah, seperti itu. Tapi dalam bahasa Arab, itu tidak semudah itu. Tidak sesimpel itu ya. Untuk menyebutkan bilangan-bilangan ini. Nah, misal. Sebuah rumah. Nah, nanti bahasa Arabnya ada yang tahu. Bahasa Arabnya. Baitun. Baitun wahidun wahidun. Baitun wahidun. Nah, rumah. Satu rumah ya, Baitun. Kalau tiga, apa pun tulis? Ada yang? Tiga dulu. Saburutun. Saburutun. Bahasa Arabnya nanti sesuai kaedah. Salah. Salah su. Salah su saburutun. Salah su saburutun. Kenapa bukan salah satu? Padahal tiga itu kan salah satun ya. Nah, nanti ada konsepnya. Salah su saburutun. Kemudian 18 siswa. Kira-kira apa? Kita tes ini dulu ya. Pre-test dulu. 18 siswa. Kira-kira apa, Bapak-Ibu? 18. 18. Sama niyata asyara. Sama niyata asyara. Berarti? Sama niyata. Oke. Sama niyata asyara. Siswa. Toliban. Nah, Toliban. Kenapa bukan? Kalau ini? Salah su saburutun. Bacaannya tadi. Tapi kalau 18 siswa. 18 siswa. Beda lagi bacaannya. Sama niyata asyara. Toliban. Tidak boleh kita baca. Toliban. Nah, itu. Beda lagi ya. Sama niyata asyara. Toliban. Atau yang terakhir. 78 pesantren. 78 berarti? Sama niyatun. Sama niyatun. Wa sabu'una. Ma'hadan. Ma'hadan. Kenapa bukan ma'hadin? Dan kenapa ini? Sama niyatun. Bukan samanin. Nah, itu ada kaedahnya. Ya. Semuanya ada kaedahnya. Nah, ini hanya contoh saja. Sebagai. Apa namanya? Sebagai mukaddimah ya. Nah. Kalau dalam bacaannya. Salah su saburutun. Kira-kira mana yang adat dan mana yang ma'adud, Bapak-Ibu? Adat salah su. Nah, adatnya salah su. Adat. Ma'adudnya saburutin. Saburutin. Kemudian. Sama niyatah syara taliban. Mana yang adat dan mana yang ma'adud? Sama niyatah syara. Adat. Sama niyatah syara. Ma'adud. Oke. Berarti talibannya sebagai ma'adud. Tapi pertanyaannya. Kenapa beda-beda ini? Baitun wahidun. Talah su saburutin. Saya bikin ininya. Baitun wahidun. Tapi kalau yang kedua ini. Salah su saburutin. Mudhaf mudhafud ilaih. Kemudian kalau yang ini. Sama niyatah syara taliban. Tidak boleh dibaca talibin. Kemudian kalau 78 masantren. Sama niyatun. Sama niyatun. Ma'adud. Sama niyatun. Wasabu'una. Ma'adud. Ma'adud. Tidak bisa kita baca ma'adud. Kenapa tidak bisa? Karena dia dipengaruhi oleh kaedah-kaedah khusus. Jadi menyebut 3 dengan 18. 18 dengan 78. Nanti ada perbedaan. Oke. Nah kira-kira adat ma'adud ini. Seperti ini Bapak Ibu. Nah sekarang. Kita akan masuk ke. Nah jadi ada 7 kaedah dalam menyebutkan adat dan ma'adud ini. Oke. Walaupun 7 insya Allah tidak susah Bapak Ibu. Oke. Yang pertama. Jenis. Jenis untuk mengungkapkan bilangan 1 sampai bilangan 2. Nah ini satu bahagian ini. Kemudian yang kedua nanti bilangan 3 sampai 10. Nah itu beda lagi kaedahnya. Kemudian nanti bilangan 11 sampai bilangan 12. Itu beda lagi. Kemudian bilangan 13 sampai 19. Beda lagi. Kemudian nanti bilangan 20. 20. 30. Dan seterusnya. Nanti beda lagi. Kemudian bilangan 21. 22. Dan seterusnya. Asalkan yang tidak. Itu 21. 21. 21. Oh iya. Tertulis 21. 21. 22. Dan seterusnya. Maksudnya yang selain yang genap. Yang bulat ya. Selain yang 20. 30. Dan seterusnya. 21. 22. Dan seterusnya. Dan yang terakhir nanti bilangan 100. 200. Dan seterusnya. Yang bulat. Nah ini beda-beda semua. Bilangan 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 10. Beda. Dan seterusnya. Pertama saya ingin memperlihatkan ini dulu. Nah sehingga wajar tadi. 3 papan tulis dengan 18 siswa beda bentuk kalimatnya. Iya kan? Kalau 3 papan tulis. 3. 1. 1. Tapi kalau 18 siswa. 8. 8. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. Sekarang kita mulai periteli masing-masing. Pertama. Bilangan 1 sampai 2. Susunannya atau tarkipnya itu adalah susunan naat ditambah manut. Jadi kalau ingin mengungkapkan adat ma'dud dengan angka 1 dan 2. Itu nanti susunan antara adat dengan ma'dud itu susunannya adalah naat dan manut. Apa itu naat? Keterangan. Sifat. Sifat. Nah manut itu kata yang disifati. Nah itu susunannya. Ya. Nah bagaimana kaedahnya? Kaedah penulisannya. Kaedahnya seperti ini. Pertama. Benda kita sebutkan duluan. Benda duluan. Kita ringkas saja. Benda duluan. Maksudnya benda disebutkan duluan. Kemudian. Bilangan menyesuaikan diri dengan benda dalam hal mu'annas dan mudadkarnya. Nah ini sederhananya seperti ini. Jadi kalau ingin mengucapkan adat ma'dud dengan bilangan 1 dan 2, kita harus nyebutin bendanya dulu. Sebutkan bendanya dulu. Kemudian baru bilangan. Jadi setelah benda baru bilangan. Dan bilangan itu menyesuaikan diri dengan benda. Dalam hal apa? Dalam hal mu'annas dan mudadkarnya. Mudadkarnya. Nah jadi kalau bendanya mudadkar, maka bilangan sesudahnya harus mudadkar juga. Kalau benda sebelumnya mu'annas, maka bilangan sesudahnya juga harus mu'annas. Nah contoh. Nah misalnya kita ingin menyebutkan 1 sekolah. Atau 2 sekolah. Atau ingin mengucapkan 1 buku. Atau 2 buku. Nah sekarang kita coba Bapak-Ibu. Kita ingin mengucapkan 1 sekolah. Susunannya na'ad man'ud. Kalau na'ad man'ud, na'ad itu harus sama dengan man'ud. Ya man'ud. Kalau man'udnya rofa, maka na'ad juga harus rofa. Nah misal, kita praktekkan. Benda disebutkan duluan. Nah satu sekolah, kira-kira yang benda yang mana Bapak-Ibu? Sekolah. Sekolah. Oke berarti sekolah kita tuliskan duluan. Apa bahasa Arab sekolah? Madak rosatun. Madak rosatun. Oke. Madak rosatun. Nah sekarang bilangan itu disebutkan setelah itu. Tapi dia menyesuaikan diri dengan benda. Dalam hal mu'annas dan mudakar. Wahidatun. Sekolah madak rosatun mu'annas atau mudakar Bapak-Ibu? Mu'annas. Mu'annas. Apa tanda mu'annasnya? Tamar butoh. Ada tamar butoh di akhir. Oke berarti kalau ingin memunculkan satu, maka harus bahasanya adalah madak rosatun wa'idatun. Jadi bilangannya harus sama dengan ma'dudnya atau dengan bendanya. Nah kemudian harkatnya juga harus sama Bapak-Ibu. Kalau madak rosatunnya ro'fak, maka wahidahnya juga harus ro'fak. Wahidatun. Tapi kalau seandainya madak rosatan, dalam kalimat dia berposisi sebagai ma'fukul bih misalnya. Kalau kita baca madak rosatan berarti? Wahidatan. Wahidatan. Berarti wahidatan sebagai na'ad. Nah na'ad itu harus sama dengan man'udnya. Kalau kita baca madak rosatin, wahidatin. Nah gitu. Jadi konsepnya gitu. Satu sekolah, bahasa Arabnya madak rosatun wahidah. Atau madak rosatun wahidatun. Nah kalau bisa ini, pasti yang keduanya bisa. Kira-kira apa Bapak-Ibu? Dua sekolah. Madrosatani. 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 Isnatani. Ah, isnatani atau isnani? Isnani. Madrosatani, mu'annas atau mu'zakar? Mu'annas. Mu'annas berarti? Isnani atau isnatani? Isnatani. Nah gitu. Jadi kalau dua sekolah, bahasa Arabnya madrosatani. Isnatani. Gitu ya. Karena madrosatah mu'annas, maka isnatani juga mu'annas. Pakai tak di sini. Anas. Tapi, nah sekarang, kenapa harus isnatani, bukan isnatai ini? Karena mengikuti na'at. Nah, karena mengikuti man'ut. Man'ut. Nah, yang na'at itu isnatani. Ya, madrosatani sebagai man'utnya. Karena man'utnya rofa, maka na'atnya juga rofa. Rofa. Nah gitu. Madrosatani, isnatani. Oke, sekarang satu buku. Kira-kira apa, bahasa Arabnya? Kitabun wahidun. Ah, kitabun. Wahidun. Wahidun atau wahidatun? Wahidun. Ah, wahidun. Ya, karena kitabun mudhakar. Zakar. Nah, sehingga na'atnya juga harus mudhakar. Kalau dua buku, kita berani. Kitabani isnatani atau isnani? Isnani. Nah, isnani. Ya, karena kitab mudhakar. Sehingga bilangannya juga harus mudhakar. Nah, ini keedah pertama. Nah, saya kira ini keedah paling mudah ya. Jadi tinggal menyebutkan kata benda duluan. Nah, kemudian diiringi dengan bilangan sesudahnya. Madrasatun wahidatun madrasatani isnatani kitabun wahidun kitabani isnani. Isnani. Ustaz, manutnya tetap yang di belakang ya. Jadi yang jadi bilangan itu yang manut ya, Ustaz. Yang manut yang ini, Bu. Kitabani. Oh, justru manutnya di depan ya. Ini supaya nggak salah paham, manut, dibalik aja, Bu ya. Manut ditambah naat. Jadi manut itu selalu duluan. Manut itu kan yang disifati maknanya. Nah, jadi naat itu selalu sesudah manut. Jadi susunannya kita ubah ya. Manut ditambah dengan naat. Karena biasanya kalau nyebut naat manut kan naat manut gitu. Tapi susunannya manut duluan. Beda dengan mausuf sifat ya. Mausuf sifat sama nggak? Sama, Bu. Jadi bahasa lain untuk naat manut itu adalah mausuf ditambah sifat. Nah, sama. Jadi manut ini sama dengan mausuf. Naat itu sama dengan sifat. Nah, ini beda sinonim aja, Bu. Ya, manut dengan mausuf itu sama. Naat dengan sifat juga sama. Nah, ini yang pertama nih. Ini kaedah yang pertama. Oke, kira-kira bisa dipahami, Bapak-Ibu? Insya Allah bisa, Ustaz. Oke. Ini yang nomor satu nih, yang paling mudah. Nah, yang ini lebih mudah. Nah, yang selanjutnya lebih mudah, Insya Allah. Oke. Nah, sekarang yang kedua, bilangan 3-10. Nah, ini beda lagi. Untuk 3-10, susunannya adalah Mudhoff ditambah Mudhoffun Ilai. Jadi susunan adat ma'dud untuk bilangan 3-10, itu susunannya Mudhoff dan Mudhoffun Ilai. Beda dengan yang 1-2. Kalau 1-2, manut ditambah Naat. Nah, bagaimana kaedahnya? Nah, kaedahnya agak beda ya. Untuk kaedah, kalau tadi benda duluan, kalau 3-10 justru, itu bilangan yang duluan. Ya, bilangan disebutkan duluan. Oke, satu. Kemudian yang kedua, benda dalam bentuk jama' taksir. Jadi benda, itu harus dalam bentuk jama' taksir. Nggak bisa dalam bentuk tunggal, mufrot. Nah, ini kaedah yang kedua. Kemudian yang terakhir, bilangan harus bertolak belakang dengan benda dalam hal mudhakar dan mu'anasnya. Nah, ini. Jadi tiga kaedahnya. bilangan duluan, kemudian benda dalam bentuk jama' taksir. Bisa juga jama' mu'anas nanti. Tergantung bendanya bisa dijama'kan dengan jama' apa. Bisa mu'anas juga. Kemudian, bilangan harus bertolak belakang dengan benda dalam hal mudhakar dan mu'anas. Nah, maksudnya gimana? Kalau bendanya mudhakar, maka bilangannya harus mu'anas. Nah, jadi harus kebalikan, Bapak Ibu. Ya, harus kebalikan. Kebalikan. Kalau bendanya mu'anas, maka bilangannya harus mudhakar. nah, sekarang kita cobain. Kita cobakan dalam contoh ya. Kita gunakan contoh yang sama. Misalnya, tiga sekolah. Ya, tiga sekolah. Kemudian, lima buku. Sembilan rumah. kira-kira bahasa Arabnya apa? Nah, kita mulai dari tiga sekolah. Nah, tiga sekolah. Berarti salah. Kita mulai dari bilangan duluan. Nah, bilangan duluan. Berarti tiga sekolah yang bilangan tiga ya. Iya, Ustaz. Tiga salah. sekarang pertanyaannya. Sekolah ini mu'anas atau mudhakar? mu'anas. Apa bahasa Arab sekolah? Maderosatun. 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 kaedah ketiga tadi bilangan harus bertolak belakang dengan benda ya. Berarti salah suh. Salah suh atau salah satu? Salah suh. Sekolah Maderosatun. Berarti salah suh. Salah suh. Maderosatun. Nah, ingat. benda harus dalam bentuk jamaah. Berarti salah suh. Apa jamaah dari Maderosatun? Maderosatun. Maderosatun. Maderosatani. 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 jamaah taksirnya maksudnya. Oh iya, Ustaz. Jadi, Maderosatun satu sekolah. Maderosatani dua sekolah. Jamaahnya Maderis. Maderis. Nah, berarti kalau tiga sekolah bahasa Arabnya Salah suh. Maderis. Maderisah. 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 Masih ingat kenapa Maderisah? Isim Gairumun Sarif. Nah, dia Isim Gairumun Sarif. Isim Gairumun Sarif ketika jer itu dengan Fatah. Nah, Salah suh. Maderisah. Tiga sekolah bahasa Arabnya. Darisah. Nah, supaya lebih gampang ini di nomor tiga aja ya. Oke. Nah, sekarang coba kita sesuaikan dulu Bapak-Ibu. Nah, kaedahnya tadi kan bilangan duluan. Salah suh. Apakah sudah duluan? Sudah. Sudah. Oke. Kemudian bilangan harus bertolak belakang dengan benda dalam hal mudhakar dan mu'anas. Oke, sekarang Salah suh. Kenapa Salah suh? Karena Maderisah. Mu'anas. Dari mana kita tahu Maderisah ini Mu'anas? Mu'anas. Dari Mufratnya. Mufratnya. Nah, Mufrat dari Maderisah ini kan Maderah Satun. Ya kan? Karena Maderah Satun itu mu'anas, maka bilangannya harus mudhakar. Itu makanya Salah suh. Maderisah. Maderisah. Bisa diikuti ya Bapak-Ibu? Nah, kenapa Salah suh? Karena bendanya mu'anas, yaitu Maderis. Dari mana kita tahu Maderis ini mu'anas? dari Mufratnya, yaitu Maderah Satun. Karena Maderah Satun itu mu'anas, maka bilangannya harus mudhakar. Mudhakar. Oke. Nah, sekarang Bapak-Ibu lima buku kira-kira apa bahasa Arabnya? Lima buku. Yang pertama kita lihat yang mana nih? Bukunya dulu yang kita lihat. Buku itu mudhakar atau mu'anas? Mudhakar. Kitabun, mudhakar. Berarti limanya harus mu'anas. Harus mu'anas. Berarti Khom Khom Satun Khom Satun atau Khom Satu? Khom Satu. Nah, karena dia mudhuf. Mudhuf tidak boleh bertanwin. Oke, Khom Satu Khom Satu Ingat, benda harus dalam bentuk jama' apa jama' dari buku? Khom Satu Kutubin. Kenapa Kutubin? Karena dia mudhufun ilai. Nah, ini konsentrasinya harus tinggi ya. Khom Satu Kutubin. Kutubin. Nah, sekarang saya tanya, kenapa Khom Satu bukan Khomsu? Karena dia harus bertolak belakang dengan benda. Karena bendanya mudhakar. Dari mana kita tahu Kutubin mudhakar? Dari Mufratnya, Ustaz. Apa Mufrat Kutubin? Kitabun. Kitabun. karena Mufratnya mudhakar, ya, kitabun, maka bilangannya harus Mu'annas. Mu'annas. Khom Satu Kutubin. Ya, Khom Satu Kutubin. Oke, sekarang sembilan rumah. Rumah, bahasa Arabnya Bay? Baitun. Baitun. Oke, berarti sembilan? Sintatu. Sintatu, enam. Kalau sembilan, Tis? Tis. 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 Atu. Tis. 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 Nah, sekarang rumah apa jamak taksir dari Baitun? Buyutin. Nah, buyutin. Tis. Atu. Buyu. Buyutin. Buyutin. Oke. Nah, kenapa buyut? Ya, karena bendanya harus dalam bentuk jamak. Buyut. Nah, buyut ya. Bukan kakek buyut ini. Tis atu buyutin. Tis atunya mudof. Buyutinnya sebagai mudof pun ilaih. Ilai. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah bisa. Tapi, kalau ininya harus agak mikir ya. Kalau mengubahnya harus agak mikir. Oke. Nah, sekarang contoh lain. Sepuluh HP misalnya. Nah, kira-kira apa masarapnya? Sepuluh HP. Yang kita pikirkan dulu HP-nya. Bahasa Arab HP-nya. 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 Jawa-lun. Oke, berarti. Kalau sepuluh HP. Sepuluhnya Ashratu atau Ashru? Ashratu. Ashratu. Ya, Ashratu. Karena Jawa-lun mudak. Mudakar. Mudakar. Oke. Ashratu. Kalau Jama'at Taksir dari Jawa-lun. Jawalatun. Ya. Karena dia mudhafun ilaih berarti. Jawalatin. Nah, gitu. Ashratu. Ashratu. Jawalatin. Jawalatin. Jama'at Taksirnya malah mirip Mu'anas ya Ustaz. Nah, ini mirip ya Mak Mu'anas Bu. Jawalat. Nah, oke. Nah, sekarang. Misalnya, 3.000. Apa bahasa Arabnya? 3.000 apa Ibu? 3.000. Itu. Salah satu alfun. Alfin. Ini kita akan paham nih. Kenapa bahasa Arab 3.000. Salah satu alafin. Kan alfun, alfani, kemudian salah satu alafin. Kenapa bukan alfan atau alfin? Nah, ini. Gara-gara ini dia. Jadi, 3.000. Ini masuk ke edah adat bilangan 3 sampai 10. Jadi, mana yang adat dan mana yang makdud? Tiganya sebagai adat. Ribunya sebagai makdud. Nah, itu makanya ketika mengucapkan 3.000, bahasa Arabnya. Salah satu alafin. Salah satu alafin. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu. Kenapa salah satu, bukan salah su? Alafinnya mudhakar. Karena alaf mudhakar. Dari mana kita tahu mudhakarnya alafin? Mufrutnya alfun. Karena mufrutnya alfun. Karena benda-nya mudhakar, maka bilangannya harus mu'an. Mu'annas. Nah, itu makanya bahasa Arab 3.000 itu adalah Salah satu alafin. 4.000, ar-ba'atu alafin. Khom satu alafin. Nah, gitu. Jadi, 3.000 dia sudah terkena kaedah adat makdud nomor 3 sampai 10. Nah, sampai di sini. Kita pelan-pelan dulu, Bapak Ibu. Bisa dipahami. Jadi, susunan satu, dua. Tadi, man'ud ditambah na'ad. Nah, madrasatun wahidatun. Nah, tapi kalau susunan 3 sampai 10. Susunannya adalah mudhuf. Mudhufun ilaih. Nah, jadi thalathu mudhuf. Madarisa sebagai mudhufun ilaih. Khom satu mudhuf. Kutubin sebagai mudhufun ilaih. Nah, seperti itu seterusnya. Mau bertanya, Ustaz? Ya, silakan, Mbak. Nah, terima kasih banyak, Ustaz. Jadi, itu kan 3.000, Ustaz. Nah, gimana kalau kita bawa bendanya juga? Misalnya 3.000 HP, gitu, Ustaz. Nah, oke. Nah, 3.000 HP. Jadinya? Berarti salah satu alafi jawalin. Nah, dia masuk nanti kaedah yang ini. Yang nomor 7. Nah, jadi salah satu alafi jawalin. Nah, jadi untuk ma'dud dari ribuan itu, nanti dia selalu menjadi mudhufun ilaih. Dan dia dalam bentuk tunggal. Kalau untuk 100 sampai seterusnya. Nah, jadi bahasa Arab 3.000 HP. salah satu alafi. V-nya nggak tanwin. Kalau di sini kenapa tanwin? Karena dia tidak menjadi mudhuf, kan? Nah, tapi kalau 3.000 HP. Dia jadi mudhuf. Nah, dia jadi mudhuf. Salah satu alafi. Salah satu alafi jawalin. Nah, jadi 3.000 HP. Nah, gitu. Nah, V-nya nggak boleh tanwin ya. Kemudian jawalin. Jawalinnya sebagai mudhufun ilaih. Nah, ini nanti khususnya di kaedah yang terakhir nanti. Terus satu lagi, Ustadz. Yang kaedah nomor 7 itu apakah termasuk 101, 102, 103 nggak, Ustadz? Nanti kita bahas. Nah, nanti kita bahas ya. Ya, baik-baik. Nah, dia lebih ke yang genap sih. 100, 200. Oke, nanti kita pertegas lagi. Baik, Ustadz. Nah, berarti 2 ini harus paham dulu. 1, 2, na'at, man'ud. Kemudian 3, 10, mudhufun ilaih. Mudhufun ilaih. Oke, silakan yang lain dulu kalau ada pertanyaan. Pastikan dulu paham ini. Soalnya nanti beda lagi. Sebelum dia numpuk-numpuk ya. Ada pertanyaan mungkin Bapak-Ibu? Silakan. Yang Madarisa mungkin ya. Sebagian ada yang kurang paham. Kenapa Madarisa bukan Madarisin? Kalau yang selebihnya kan Kutubin. Ya kan? Kutubin. Kemudian Buyutin, Jawalatin, Alafin. Nah, ini beda sendiri. Kenapa? Karena dia tergolong sebagai isim Gairu Munsorif. Nah, isim Gairu Munsorif, dia punya kaedah dulu ya. Nah, isim Gairu Munsorif itu ketika Rafa dengan Fatah, apa, dengan Doma. Kemudian ketika Nasab dan Jair dengan Fatah. Nah, karena dia di sini hukumnya Jair sebagai mudhafut ilai, maka tanda Jairnya adalah Fatah. Itu makanya kita baca Salasu Madarisa. Nah, kalau ada pertanyaan, Kenapa Madarisa tergolong sebagai isim Gairu Munsorif? Apa jawabannya, Bapak-Ibu? Masih ingat? Kenapa dia tergolong sebagai isim Gairu Munsorif? Berwajan, salah satu wajan fi'il. Nah, karena dia berbentuk sirot muntahal jumuh. Nah, yang sembilan dulu. Jadi ada sembilan syarat umum, kan? Ada sembilan pola untuk isim Gairu Munsorif. Nah, pola pertama ketika sebuah isim berbentuk sirot muntahal jumuh. Jumuh. Nah, sirot muntahal jumuh itu jama' taksir yang polanya adalah mafa'il. Nah, karena Madaris polanya mafa'il, maka dia tergolong isim Gairu Munsorif. Munsorif. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Ustaz, kalau misalnya Baina Safa Wal Marwata itu isim Gairu Munsorif juga, nggak Ustaz? Soalnya Baina Safa Wal Marwata. Nah, itu Baina Safa Wal Marwati. Oh, Marwati. Jadi, Marwati bukan Gairu Munsorif berarti ya? Karena beraliflam. isim Gairu Munsorif kan punya dua syarat umum, Bu, ya. Dia dianggap Gairu Munsorif, sekalipun dia masuk ke sembilan pola yang ada itu, tapi dia juga harus melengkapi dua syarat umum, yaitu tidak menjadi mudof dan tidak beraliflam. Jadi, kalau dia beraliflam, maka dia batal menjadi isim Gairu Munsorif. Nah, tapi kalau di ayat, Inna Safa Wal Marwata Min Sha'airillah, di sana Marwata, Bu. Karena dia maktuf kepada Safa. Dalam ayat, apa itu? Dalam surah Al-Baqarah, ya. Inna Safa Wal Marwata. Wal Marwata. Wal Marwata. Wal Marwata. Min Sha'a. Min Sha'a. Nah. Inna. Nah, mungkin bagi Bapak-Ibu yang pernah ikut sebelumnya, Inna ini kan Amil Nawaseh. Ya, Amil Nawaseh yang masuk kepada Muktada Khobar. Nah, tugasnya adalah menasabkan Muktada dan merofakkan Khobar. Nah, jadi yang sesudah Inna ini harus mansuk. Nah, berarti Inna Al-Sofa. Oke. Berarti Al-Sofa, dia sebagai isim Inna namanya. Dalam kondisi man, mansuk. Nah, sekarang ada Waw. Waw apa ini, Bapak-Ibu? Waw huruf Atof. Oke, berarti yang sesudahnya adalah Mak-Maktuf. Oke, mana Mak-Tuf alihnya? Mak-Tuf alihnya itu As-Sofa. Nah, Mak-Tuf alihnya. As-Sofa. Karena Sofa mansuk sebagai isim Inna, maka Mak-Tufnya juga harus mansuk. Nah, berarti Wal Marwata. Kemudian Min, Sha'a-Iro atau Sha'a-Iri? Sha'a-Iri. Kalau Allahnya nggak ada, Sha'a-Iro atau Sha'a-Iri? Bapak-Ibu. Sha'a-Iro. Kalau Allahnya nggak ada, Sha'a-Iro. Kenapa Sha'a-Iro? Si'uat Muntahal Jumu'ah. Sama dengan Madarisa. Dia si'uat Muntahal Jumu'ah. Tapi karena sesudahnya ada Allah, Allah sebagai Mudha'fun ilaih, berarti Sha'a-Ir sebagai Mudha'af. Sekalipun dia berpola sirat Muntahal Jumu'ah, tapi karena dia Mudha'af, maka dia batal sebagai isim Gheru Munsari. Nah, itu makanya bacanya Min, Sha'a-Iro. Nah, sama dengan ini. Salatuh Mada Risa. Karena ini dia melengkapi syarat, maka dia dibaca Mada Risa. Tapi Min, Sha'a-Iro. Kenapa Sha'a-Iri? Karena dia batal sebagai Gheru Munsari. Kenapa? Karena dia disini menjabat sebagai Mudhaf. Nah, gitu Bu Susi ya. Jadi Marwata disini, pada ayat ini dia maktuf kepada As-Sofa. Nah, gitu. Oke, ada lagi silahkan kalau ada. Silahkan kalau ada yang ragu. Sudah paham ya, dua ini? Oke. Nah, sekarang kita lanjut, Bapak-Ibu. Bilangan 11 sampai 12. Nah, bagaimana cara mengungkapkan adat makdud untuk bilangan 11-12? Nah, untuk susunan, nah ini beda lagi. Susunannya adalah bilangan ditambah tamiz namanya. Ya, tamiz itu keterangan penjelas jenis. Nah, nanti dicontoh gampang ya. Nanti kita contohkan. Nah, apa kaedahnya? Kaedahnya yang pertama, bilangan duluan. Ya, bilangan duluan. Oke. Kemudian, bilangan harus sama dengan benda dalam mudakar dan mu'anasnya. Mu'anas. Oke, kemudian yang terakhir, benda dalam bentuk tunggal. Mufrat ya. Atau tunggal. Nah, gitu. Nah, jadi untuk bilangan 11 sampai 12, susunannya bilangan tamiz namanya. Jadi, bilangan, sesudah bilangan itu, nama posisinya tamiz. Ya, tamiz itu keterangan penjelas jenis. Nah, dia selalu mansub nanti. Selalu nasob. Oke. Nah, apa kaedah penyebutannya? Bilangan kita sebutkan duluan. Ya, bilangan harus sama dengan benda dalam mudakar dan mu'anasnya. Dan yang terakhir, benda harus dalam bentuk mu'frat. Nah, ini beda. Kalau yang tadi, yang 3 sampai 10, bendanya harus dalam bentuk jamaah. Nah, ini harus kita garis bawah ya. Kalau dalam 3 sampai 10, harus dalam bentuk jamaah. Tapi kalau 11-12, ini benda harus dalam bentuk mu'frat. Ya, dan nasob. Pemansub. Sebagai tamiz. Oke. Nah, sekarang kita kasih contoh. Nah, contohnya kita samakan dulu. Misalnya 11... Sekolah. Nah, 11 sekolah. Kemudian 12 sekolah. Nah, sama. 11 buku. Kemudian 12 buku. Nah, kira-kira bahasa Arabnya gimana nih? Oke. Pertama, 11 sekolah. Kira-kira gimana caranya, Bapak-Ibu? 11 sekolah. Berarti, bilangan duluan. Bilangan duluan berarti sekolah. Sekolah. Bilangan duluan. Nah, berarti. Oke. Tapi ingat ya. Bilangan harus sama dengan benda. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bendanya. Madrasah itu mu'annas atau mudhakar. Mu'annas. Mu'annas. Berarti bilangannya juga harus mu'annas. Mu'annas. Berarti, ahada asyara atau ihda asyarota. Ihda asyarota. Ihda asyarota. Oke. Sekarang sekolah harus dalam bentuk tunggal, berkod dan mansub. Yang berarti, ihda asyarota madrosatin atau madrosatan. Madrosatan. Nah, madrosatan. Oke. Jadi, sebelah sekolah itu bahasa Arabnya, ihda asyarota. Asyarota madrosatan. Ya, madrosatan. Oke. Sekarang saya nanya, Bapak-Ibu. Madrosatan. Kenapa kita baca mansub? Karena tamis. Karena sudah syaratnya. Karena dia sebagai tamis namanya. Tamis itu harus mansub. Nah, madrosatan. Kita baca mansub. Madrosatan. Oke. Sekarang, kenapa kita menggunakan bilangan ihda, bukan ahada asyara? Karena dia mu'annas. Karena. Karena bendanya mu'annas. Karena bendanya mu'annas, madrosatun. Maka bilangannya juga harus mu'annas. Nah, itu makanya ihda asyarota. Oke. Bisa dipahami, Bapak-Ibu? InsyaAllah. Nah, sebagai perbandingan. Coba, bahasa Arab kan dulu. Sebelas buku. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Ahada asyara kitaban. Ah, oke. Jadi, kalau sebelas buku. Ahada asyara. Kita. Kitaban. Oke. Saya nanya, Bu Susi. Kenapa kita menggunakan ahada asyara? Bukan ihda asyarota. Karena kitabannya mu'annas. Nah, karena kitabannya mu'zakar. Ya. Kitabannya mu'zakar, maka bilangannya juga harus mu'zakar. Mu'zakar. Nah, kemudian. Kenapa kitaban mansub, bukan kitabin? Karena dia sebagai tamiz. Nah, karena dia sebagai tamiz. Nah, tamiz itu keterangan penjelas. Jenis. Jenis. Ahada asyara kitaban. Oke, sekarang 12 sekolah. Apa bahasa Arabnya? 12 sekolah. Ingat, sekolah kan mu'annas. Berarti bilangannya juga harus mu'annas. Itna asyarota. Itna asyarota. Itna asyarota. Isna asyarota madrosatan. Nah, isna asyarota, Bapak-Ibu ya. Iya, Stad. Isna asyarota madrosatan. Oke, kenapa madrosatan? Karena dia tamiz. Kenapa isna asyarota, bukan isna asyarota? Karena madrosatan adalah mu'annas. Nah, sebagai perbandingan, apa bahasa Arab 12 buku? 12 buku. Isna. Isna atau isna ta asyarota? Isna. Nah, isna asyarota. Isna asyarota. Oh, salah. Isna asyarota. Kita. Kita bun. Kita ban. Eh, kita ban ya Allah. Karena dia sebagai tam. Tamiz. Oke. Ini agak butuh ini ya. Konsentrasi tinggi, Ustaz. Iya. Orang Arab sekalipun ini banyak yang keliru. Ada namanya Sheikh Ahmad Mukhtar. Beliau itu orang Mesir. Beliau menulis buku atau kitab namanya Aqtua'ul Lugawiyyin. Kesalahan ahli bahasa. Maksudnya orang-orang yang berbahasa Arab di Mesir. Nah, salah satu kesalahan bahasa yang sering terjadi, Baik di Koran ataupun di tulisan-tulisan ilmiah lainnya, Itu adalah susunan adat ma'adud. Jadi banyak diantara orang Arab sekalipun, Itu nggak paham dengan kaedah ini. Jadi mereka banyak yang keliru juga dalam mengucapkan ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pas belajar malam ini ada yang salah sebut, Salah baca, nah itu biasa. Karena orang Arab sekalipun itu banyak yang salah. Nah, seperti itu. Jadi bahasa Arab, 11 sekolah, 12 sekolah, Kalau 11 buku, Nah, seperti itu. Kalau, nah ini contoh lain. 12 lampu, Kira-kira bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Lampu itu misbah. Seperti kalau 12 lampu, Ithna asyara misbahan. Ithna asyara misbahan. Kenapa Ithna asyara? Bukan Ithna ta asyarota. Karena dia muzakar Ustaz. Karena dia. Karena misbah itu muzakar. Sekarang 11 lemari. Lemari itu khizanatun. Ithna asyarota khizanatun. Nah, ingat. Bilangan 11 sampai 19, Mabni Fatah. Jadi, asyara. Bukan asyarin atau asyaratu. Nah, seperti itu. Sudah tiga. Kira-kira sudah mulai panas ini. Ustaz, jadi yang poin nomor tiga ini khusus dua bilangan ini ya, Ustaz? Iya. Untuk yang nomor tiga, khusus 11 sampai 12. Wow. Karena 13 sampai 19 beda lagi. Iya, Ustaz. Jadi, 11-12. Spesial. Susunannya bilangan tamis. Keedahnya bilangan duluan. Kemudian bilangan harus sama. Kemudian benda dalam bentuk mufrot dan manas. Panas. Ustaz, mau tanya? Iya, silahkan, Bu. Itu kan ada mu'anas yang gak ada tanda-tanda takmar butoh. Misalnya katanya benda-benda yang berpasangan. Seperti bulan bintang. Bulan bintang, bulan apa ya? Malam, siang, dan malam. Kan gak ada tanda-tanda mu'anasnya. Itu juga berlaku berarti, Ustaz. Kalau mu'anas berarti di angkanya itu tetap ada takmar butohnya, di asroka-nya. Tapi di bendanya itu gak ada tanda-tanda mu'anasnya. Ya, benar, Bu. Termasuk, misal, contoh. Misalnya, yang bulan lah ya. 12 bulan. Bulan itu komar. Bukan yang syahran ya. Kita bulan yang dihukumi mu'anas. Misalnya kita nyebut 12 bulan. Itu kita menggunakan iznata asyarata atau iznata asyarata. Kira-kira, Bu. Seharusnya iznata asyarata. Iya. Iznata asyarata komaron. Nah, gitu. Karena dia tergolong sebagai isim yang dihukumi mu'anas. Atau misalnya matahari. Syamsun. 11 matahari. Itu bahasa Arabnya. Ahada asyarata syamsan. Atau ihda asyarata syamsan. Ihda asyarata. Ihda asyarata syamsan. Nah, gitu. Jadi tetap. Selama dia sudah dihukumi mu'anas. Walaupun tidak ada tanda mu'anas. Maka nanti bilangannya menyesuaikan. Nah, bilangannya menyesuaikan. Jadi bilangannya harus mu'anas juga. Kalau untuk yang 11 sampai 12. Tapi kalau yang untuk 3 sampai 10. Berarti dia harus bertolak belakang dengan benda itu. Dia tetap dalam kemu'anasannya. Nah, berarti misalnya tujuh matahari. Contoh saja ini ya. Tujuh matahari berarti bilangan kaedah nomor dua. Apa bahasa Arabnya tujuh matahari? Saba'atun komaron. Saba'atun syumusin. Astagfirullahaladzim. Matahari. Saba'atun. Iya, matahari. Saba'atun. Saba'atun atau Saba'u? Saba'atun. Saba'u syumusin. Astagfirullahaladzim. Tidak masalah, Mbak. Saba'u syumusin. Karena jama'at dari matahari itu syumus. Syamsun. Jama'atnya syumusin. Saba'u. Nah, sekarang saya nanya. Kenapa Saba'u bukan Saba'atu? Karena sumusun dihukumi anas. Dari mana kita tahu mu'annas? Dari mufrutnya. Apa mufrutnya? Syamsun. Syamsun bukannya mudhakar. Bukan. Karena dia tergolong benda-benda yang dihukumi mu'annas dalam Al-Quran. Wasyamsi waduhaha. Iya, Ustaz. Karena di Al-Quran, kalimat syamsun dihukumi mu'annas, maka kita juga harus mengikut. Karena Al-Quran itu adalah pedoman utama dalam penentuan kaedah masyarakat. Nah, jadi yang pernah saya sebut juga, kalau kaedah nahu bertentangan dengan Al-Quran, maka yang dikesampingkan adalah kaedah nahunya. Karena Al-Quran lebih duluan dari ilmu nahu. Nah, gitu. Satu lagi, Ustaz. Itu kan benda-benda yang tidak bernyawa itu, kalau misalnya dia jama, dia dihukumi mu'annas juga kan. Saya pernah dengar, Ustaz. Ya, jama taksir ya. Yang khairu aking. 11-12 ini kan Ustaz bilang tadi kita tulisnya tamis ya. Tamis itu udah termasuk jama belum ya? Gimana ya maksudnya? Untuk 11-12, dia harus dalam bentuk mu'frod dan mansuk. Karena tamis itu tidak ada yang dalam bentuk jama. Tamis itu selalu mu'frod. Tamis disyaratkan, nanti kita akan bahas secara khusus bab tamis, dalam isim-isim yang mansuk. Nah, tamis itu disyaratkan, dia harus mu'frod. Tidak ada tamis musanna atau jama. Tidak ada. Dia harus dalam bentuk mu'frod dan juga mansuk. Nah, itu sudah jadi ketentuan. Sudah jadi ketentuan. Jadi, tidak bakalan mungkin, bilangan 11-12, tapi bendanya dalam bentuk jama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena tamis itu selalu dalam bentuk mu'frod. Berarti 3-10 yang mungkin dia bentuknya, jamak mungkin ya, 3-10 jamak. Yang bendanya dalam bentuk jama hanya bilangan 3-10. Selain 3-10 itu dalam bentuk mu'frod semua. Jadi, misalnya dia sebenarnya mudakar. Begitu dia jama, dia dihukumi mu'anas, jadi nanti bilangannya berubah jadi mudakar. Itu dalam konsep jama taksir yang gairu akil, itu kan kita hukumu mu'frod mu'anas. Atau kita hukumi mu'anas. Tapi, dalam penentuan adat ma'adud, yang kita pandang adalah isi mu'frodnya, bukan jama taksirnya. Jadi, sekalipun di sini kutubin adalah jama taksir, sementara jama taksir, kalau kaedah yang lain kita pahami, jama taksir itu dihukumi mu'frod mu'anas, maka dalam konsep adat ma'adud itu tidak berlaku. Dalam konsep adat ma'adud, yang dipandang itu adalah mu'frod dari jama taksir itu. Kalau mu'frodnya mudakar, berarti adatnya harus mu'anas. Kalau mu'frodnya mu'anas, maka bilangannya harus mudakar. Nah, gitu, Bu. Ya, benar. Jadi, Ibu sudah menghubungkan satu materi dengan yang lain. Nah, itu bagus ya. Tapi, perlu digarisbawahi di sini, untuk kaedah adat ma'adud, jama taksir yang dipandang itu adalah mu'frodnya, bukan jama taksirnya. Nah, gitu. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke, silakan kalau masih ada yang lain. Ini kaedah yang cukup rumit ya. Nah, jadi kita harus benar-benar paham dulu nih. Jadi, sudah ada tiga variasi. Pertama, na'ad ma'adud, bilangan satu dan dua. Kemudian, mudof, mudofun ilaih, bilangan tiga sampai sepuluh. Kemudian yang terakhir, bilangan tamiz, sebelah itu sebelah sampai dua belas. Oke, sampai di sini dulu. Silakan, kalau ada pertanyaan lagi. Berarti, kalau di Mesir itu bukan hanya jurnalis yang suka salah, Ustaz. Iya. Guru matematika pasti juga suka salah di sana. Kenapa, Bu? Karena berhubungan langsung dengan angka-angka. Angka-angka. Jadi, kalau ngajar matematika dengan menerapkan adat ma'adud bahasa Arab, wah, ini gurunya harus mikir keras ini. Selain memikirkan rumus-rumus matematika, juga harus memikirkan rumus-rumus adat ma'adud. Karena khawatirnya nanti salah sebut ya, Bu. Kerjanya doba-doba. Kayaknya nggak mungkin nerima murid orang Arab. Ya, karena nggak biasa aja, Bu. Karena nggak biasa aja. Nanti kalau sudah terbiasa, nah itu dia akan ngalir aja. Nah, ini butuh kebiasaan ya. Nah, nanti kalau Ibu ngajar bahasa Arab, ngajar matematika dengan bahasa Arab, kalau sudah biasa, insya Allah nggak bakalan salah. Oke, sampai di sini. Coba kita ini dulu ya. Misalnya kalau saya tulis tanpa melihat apa yang sudah kita bahas, misalnya kita nyebutin saya membeli misalnya adalah sembilan kursi dan dua belas lemari. Kira-kira bahasa Arabnya apa, Bapak Ibu? Ana. Nah, saya membeli dulu. Saya jadikan ini aja, film adi. Membeli apa bahasa Arabnya? Ana. Membeli itu ishtaro. Ishtaro. Berarti kalau saya membeli, tasrifkan. ishtaro, 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 is Ishtarotu, tisatu, ishtarotu, berarti ini fiil-fail ya. Ishtarotu, tisatu, 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 kursi. Sekarang sembilan. Tisatu. Kita ini dulu, kursi mudakar atau muanaz? Mudakar. Kursi yun berarti mudakar. Berarti bilangannya? Harus muanaz. Berarti ishtarotu, tisatu. Tisata. Kenapa tisata? Oh iya. Mafulbih. Mafulbih dari ishtarotu. Nah sekarang kursi, apa bahasa Arabnya? Tisata. Karosi. Karosi. Karena bilangan tiga sampai sepuluh harus dalam bentuk jamak. Tisata karosi. Karosia. Karena dia buka pun ilaih. Ishtarotu, tisata, karosia. Karosia. Wah. Wah. Ingat, ini wow-nya, wow apa ini? Wow atof. Okay, wow atof. Nah sekarang, dua belas lemari. Lemari muanaz atau muzakar? Muanaz. Ah, muanaz. Berarti bilangannya muanaz juga. Muanaz. Wa ih. Dua belas, Ustaz. Oh iya, dua belas. Berarti? Wa ih. Ithata. Wa ih nata. Itata atau ih natai. Wa ih nata. Ingat, maktuf alihnya tisata. Wa ih natai. Nanti iya. Wa ih natai. Is natai. Wa ih natai. Asyaro. Asyarota. Asyarota. Asyarota, iya. Asyarota. Asyarota. Ah, khizanatan. Oke, jadi Ishtara itu Ishtara Karosia Wais Natai Wais Natai Nah ini Hamzahnya nanti namanya Hamzah Wasol ya Kalau Hamzah Wasol ini gak usah dibaca mbak Kalau dia di tengah Oh gak usah dibaca Ustaz Jadi bacaannya Wais Natai Wais Natai Ashrota Khizanatan Jadi kaedahnya udah numpuk-numpuk disini ya Nah Ishtara itu Tisata Karosia Wais Natai Ashrota Khizanatan Oke, sekarang saya tanya Kenapa Tisata Mansub? Sebagai Maf'ulbi Karena dia Maf'ulbi Oke, Maf'ulbi dari Ishtara itu Kenapa Tisata kita mu'annaskan bukan Tis'a? Karena dia harus bertolak belakang dengan bendanya Mana bendanya? Karosia Karosia mu'annas atau mudakar? Mudakar Dari mana kita tahu dia mudakar? Karena dari mufrotnya Apa mufrotnya? Kursiyun Nah, kursiyun Karena mufrotnya kursiyun mudakar Maka bilangannya mu'annas Oke, sekarang Kenapa Karosia Dibaca Karosia Bukan Karosiyin Karena dia Karena dia sebagai mudofun Hukumnya Itu Jer Jer, tanda jernya Fatah Kenapa fatah, Bu? Singguir Munsorif Apa alasannya? Kenapa dia gairu Munsorif? Itu wazan mafa'ilu Karena dia sirot Muntahal jumuh Karena dia sirot Muntahal jumuh Sewazan dengan mafa'ilu Oke Sekarang Waznatai Kenapa waznatai Mansub? Maktuf kepada Itu Tis? Tis Atta Apa tanda nasobnya? Patah Iya Kan Harusnya kan Isnataini Tapi karena dia mudof Maka nunnya dibuang Oke Apa tanda nasobnya? Iya Kenapa iya? Karena dia Mulhaq Isim Tathni Tasniah Dulu sudah Kita jelaskan Ada dua istilah Ada isim tasniah Ada mulhaq Isim tasniah Masih ingat Bapak Ibu? Kalau tasniah Dia bisa dipisah Misalnya Baitani Baitani Asalnya Baitun Wabaitun Masih ingat ya Baitun Wabaitun Tidak Bukan Dia sudah Isnatani Dari awal Nah itu makanya Dia disebut Mulhaq Isim tasniah Mulhaq Isim tasniah Oke Nah sekarang Kenapa Isnatai Asyarota Bukan Isnatai Asyarot Karena Satu jenis Dengan Bendanya Karena Bilangan 11 sampai 12 Dia harus Satu jenis Dengan Ma'dudnya Atau dengan Bendanya Karena disini Bendanya Mu'annas Maka Bilangan 12 nya Juga harus Mu'annas Oke Kenapa Khiza Natan Kita paca Mansu Karena dia Tamiz Nah karena Dia berposisi Sebagai Tamiz Nah seperti itu Alhamdulillah Bisa ini ya Bapak ibu yang lain Bisa mengikuti Silahkan Kalau ada Yang ragu Silahkan ditanyakan Nah ini Kaedahnya Numpuk Dengan kaedah sebelumnya Jadi bapak ibu Kalau ada yang ragu Nah itu harus Muroja'ah Lagi Kaedah sebelumnya Nah khususnya Disini Kaedah Isim Ghairu Mun Sarif Nah Karosia Dengan Dan juga Isim Bilangan Oke Mas Arya Pak Budi Dan Ibu Aminah Ada pertanyaan Mungkin Silahkan Gak masalah Gak masalah Kalau ada pertanyaan Apapun Silahkan Bapak ibu Sudah sementara Belum ada Ustaz Masih di Kerna dulu Ustaz Kerna Ini aja Susah Susah Mas ya Di bagian Apanya yang Susah Silahkan Nah Kita cukup Tiga aja dulu Malam ini ya Nah ini Diulang-ulang lagi Nah Soalnya yang Tersisa Masih Empat lagi Masih banyak Tapi yang empat ini Tidak Lebih sulit Dari yang Sudah kita bahas Alhamdulillah Jadi Karena ini Tiga Beda-beda Semua Nah itu Makanya Saya stop dulu Jadi kita Simpulkan lagi Bilangan Bilangan Satu Dua Susunannya Adalah Manut Dengan Naat Bilangan Tiga Sampai Sepuluh Susunannya Mudof Mudof Penilai Dan Bilangan Sebelas Sampai Dua Belas Susunannya Adalah Bilangan Tamiz Nah Masing-masingnya Punya Kaedah Masing-masing Tapi yang membedakan Dari yang tiga ini Khusus untuk Tiga Sampai Sepuluh Bendanya Harus dalam Bentuk Jama Selain Tiga Sampai Sepuluh Bendanya Selalu Mufrat Nah itu Yang perlu Diperhatikan Jadi Yang benda Dalam Bentuk Jama Hanya Dari Bilangan Tiga Sampai Sepuluh Seperti ini Panas semua nih Kepalanya Apalagi contoh Yang barusan Ini Gabungan Dari Materi Sebelumnya Materi Jumlah Fi'liya Ditambah Dengan Materi Isim Ghairu Mun Sorry Tapi Di dalam Bahasa Arabnya Kayak keren Gitu Set Maksudnya Gimana Misalnya Kan Kayak Ishtaro itu Tesata Karosia Koknya Kayak Terdengar Gimana Gitu Padahal Artinya Saya membeli Sibilan Kursi Dan 12 Lemari Tapi Pas diucapkan Dia kayak Keren Gitu Jadi Kedengarannya Susah Betul Ya Padahal Terjemahnya Cuma Saya membeli Sibilan Kursi Dan 12 Lemari Nah Itulah Bahasa Arab Jadi Perlu Ini Perlu Ketelitian Dan Perlu Ketekunan Sebenarnya Jadi Bahasa Arab Ini Satu Kaedahnya Berkaitan Dengan Yang Lain Jadi Mutlak Semuanya Harus Dipahami Karena Kalau Satu Kaedah Nggak Dipahami Nanti Akan Berefek Terhadap Kaedah Yang Lain Nah Itu Nah Mumpung Kita Masih Apa Masih Sedikit Ya Materinya Kalau Menurut Saya Masih Sangat Sedikit Ini Tapi Nggak Tau Ya Menurut Bapak Ibu Apakah Sudah Banyak Atau Gimana Nah Mumpung Masih Sedikit Ya Mungkin Bisa Diulang Lagi Jadi Muroja Ah Terus Khusususnya Pembagian Isi Mu'rob Yang Sepuluh Dan Isi Mabni Yang Insyaallah Kan Selalu Kita Muroja'ah Insyaallah Oke Mungkin Untuk Malam Ini Kita Cukupkan Tiga Dulu Insyaallah Besok Malam Kita Selesaikan Ini Sambil Muroja'ah Materi Sebelumnya Bapak Ibu Jadi Apa Yang Sudah Kita Bahas Sekali Nanti Akan Berhubungan Terus Dengan Materi Yang Akan Datang Oke Untuk Malam Ini Kita Cukupkan Kita Akhiri Dengan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'ahadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfirullah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran Kasih Ustaz Ya Afwan Sama-sama Bapak Ibu Mohon izin Duluan Udah 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 Korbuk Wabarakatuh Udah Bapak K Udah Um Udah